Berikutnya, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau STRANAS-PK meluncurkan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024. Maksud kami, peluncuran aksi merupakan wujud komitmen STRANAS-PK dalam melaksanakan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Peluncuran 15 Aksi STRANAS-PK yang bertajuk Digitalisasi untuk Cegah Korupsi diselenggarakan pada Selasa 20 Desember 2022 di Jakarta. Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 melibatkan 76 kementerian dan lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten kota. Sedangkan Tim Nasional Pencegahan Korupsi atau Tim NAS-PK sebagai penyelenggara dan koordinator STRANAS-PK terdiri dari 5 kementerian lembaga, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Koordinator, Kementerian PPN, Bapenas, Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Staff Kepresidenan. Hari ini juga kita canangkan terkait rencana aksi STRANAS-PK Pemerintah Korupsi tahun 2023-2024 yang ada 3 fokus dan dijabarkan menjadi 15 rencana aksi. Nah saya kebetulan 5 tim pengarah ini yang dimanatkan oleh Presiden dan beruntung karena rencana aksi ini bisa dikomandoi, bisa direncanakan baik karena melekat langsung dengan Menteri Bapenas. Secara total, aksi pencegahan korupsi 2023-2024 terdiri dari 15 aksi, termasuk pengendalian ekspor-impor, penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi, hingga penataan aset pusat. Yang berikutnya tambahan lagi tentang penyelamatan aset di pusat. Jadi teman-teman media, tanpa kita sadar bahwa kementerian-kementerian ini banyak asetnya yang hilang. Karena ya memang saya pikir pertanggung jawabannya walaupun ada Dirjen Kekayaan Negara, tapi kan semua ada di kementerian lembaga. Kita sudah identifikasi kementerian PUPR, kementerian Sekretaris Negara, Seknek, dan kementerian Dikbud. Itu dulu tiga. 15 rencana aksi STRANAS-PK diharapkan dapat merumuskan aksi pencegahan korupsi yang terfokus, terukur dan berdampak selama periode 2023-2024. Terima kasih telah menonton!